Hai Lantrit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Donasi sudah terkumpul Dan siap untuk diberangkatkan Untuk korban Semeru Yang kita ikut Empathy Untuk kemanusiaan Semoga korban Di sana Diberikan ketabahan Diberikan kesabaran Dan semoga apa yang kita berikan Bermanfaat untuk mereka Bantuan yang diberikan adalah 2 ton beras Ada sembako Jadi terus Mie instan Camilan Susu bayi, susu balita Pakaian daleman Popo Ya kebutuhan Kebutuhan sehari-hari sebenarnya Sabun ya Sabun Tiker, selimut Minyak kayu putih Tolak angin Itu yang dibutuhkan ya Sama mereka pada saat ini Harapannya supaya Bermanfaat untuk mereka Dan mereka merasa Terbantu Dengan bantuan kita Jadi nanti di perjalanan Sudah ada Timsar yang mengawal Dan mereka yang tahu Titik-titik mana Yang memerlukan Bantuan Jadi Biar tidak terjadi Seperti yang kita lihat Di video-video Ada penumpukan Banyak penumpukan Beras Dan penumpukan Mie instan Kita bisa lihat Yang tersebar ya Jadi kita minta Dikawal memang Oleh timsar Jadi langsung Ke dapur-dapur Umumnya Yang memang Benar-benar Membutuhkan Gitu Hari ini kan ada ABM peduli Di sini itu Kita itu Setiap UKM itu Saling berdonasi Nanti dikumulkan Jadi satu di kampus Untuk apa Ke bencana Alam yang ada Di Semeru Yang sudah meletus Sudah kapan hari itu Berarti ini juga Mengawal Bantuan Sampai ke Korpan ya Iya Donasi berapa lama Mbak Kalau misalnya Donasi itu Perkiraan kami Sudah mengumpulkan Sekitar satu minggu Atau satu minggu Setengah gitu Dananya datang Dari mana aja Mbak Itu datang dari Perluak apa Setiap UKM UKM Nah UKM itu Mengumpulkan donasi Minta Ya biasa Donasi-donasi Open donasi Setelah itu Kalau misalnya Sudah terkumpul semua Dikumpulkan jadi satu Sama ABM Nah setelah itu Nanti ABM itu Membelanjakan Seperti berlas Dan barang-barang Seperti itu Nanti disalurkan Pada hari ini Itu berarti dari Ini kan berarti sosial Ini kita tuh Kita kan sama-sama manusia Mereka lebih membutuhkan Jadi mereka tuh Empati ya Model aja Kita tuh Saling empati Simpati Kepada mereka Yang membutuhkan Mereka lebih membutuhkan